Hai Pak Mbak Windu sebetulnya ini sebetulnya sebetulnya kamu apalagi bimbing mama Ismail Hai Halo ya Pak bimbing apalagi Oh kamu sudah lulus ya mau belum ya udah sih sebetul-duluk Mbak Santi masih silahkan Mbak Santi Oh baik Bapak Bapak mohon izin boleh saya share screen iya boleh-boleh Bapak masih presentasi Pak maaf Oh ya saya sosok iya sudah muncul Pak ya sebelumnya mengingatkan kembali Pak bimbingan sebelumnya ini catatan dari Bapak yang yang pertama itu narasi pertahapan prinsip manajemen risiko diberikan tambahan narasi agar lebih jelasnya berikutnya yaitu lanjutkan ke narasi subah pemetaan risiko kemudian ke bagian penjelasan narasi pemetaan dan selanjutnya ke perhitungan bobo sat dan iku untuk yang pertama Hai 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 di-zoom lagi mak kecil disana di-zoom lagi aja ini navigasi di-close 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 ini yang bagian ini diberikan narasi nah kemudian telah saya telah saya narasikan untuk masing-masing prinsipnya yang pertama yaitu terintegrasi bahwa seluruh aktivitas itu harus terintegrasi dengan proses manajemen risiko yang ada di BP TAPERA yang kedua bahwa prinsip manajemen risiko harus terstruktur dan komprehensif artinya setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan manajemen risiko sehingga penerapannya bersifat terstruktur dan komprehensif yang ketiga selaras bahwa penerapan manajemen risiko TAPERA itu sesuai dengan tujuan strategis serta sasaran strategis yang dituju oleh TAPERA selanjutnya inklusif bahwa penerapan manajemen risiko merupakan dasar dalam pengambilan keputusan prinsip berikutnya yaitu dinamis bahwa penerapan manajemen risiko di TAPERA harus mengikuti perubahan internal dan eksternal sehingga dapat selaras dengan visi misi instansi selanjutnya ketersediaan informasi bahwa penerapan manajemen risiko yang baik harus berdasarkan pada analisa data historis dan proyeksi yang relevan untuk pengambilan keputusan yang baik dan tepat berikutnya yaitu sumber daya manusia dan budaya risiko bahwa penerapan manajemen risiko yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia dan budaya risiko yang diterapkan oleh sumber daya PAPERA prinsip berikutnya yaitu perbaikan yang berkelanjutan bahwa proses pembelajaran dan pengalaman serta berkelanjutan mampu meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko instansi itu koreksi yang pertama koreksi Bapak yang kedua pada minggu lalu yaitu ke pemetaan risiko pemetaan risiko seperti yang sudah ditayangkan di minggu sebelumnya ya Pak iya iya ini ini pemetaan risikonya maaf Pak kelihatan Pak iya halo iya halo ya Pak iya kelihatan-kelihatan terus terus ya untuk tabel ini merupakan pemetaan risiko sebelum kegiatan pengendalian nah selanjutnya setelah dilakukan pengendalian risiko-risiko yang tinggi yang berada di zona merah ini di area merah ini kemudian berubah menjadi satu risiko saja Pak nah yang selainnya merupakan statusnya berubah menjadi risiko yang tinggi tadinya sangat tinggi gitu Pak nah dari hasil risiko ini mengingatkan kembali Pak tujuan skripsi eh tujuan tesisnya ini setelah dilakukan pemetaan yaitu dilakukan analisis bagaimana kaitannya dengan tujuan pencapaian atas tujuan strategis itu dilihat dari pencapaian iku atau indikator kinerja utama serta dilihat dari bukonya nah pemetaan risiko ini maksudnya apa nih dimananya apanya jelaskannya oh perlu saya perlu diulang ya Pak iya jelaskan lah pemetaannya pemetaan apa kan jelaskan lah jadi pada pada bimbing tempat di satu maksudnya apa itu jelaskan kenapa kuning kuning itu gak ada itu kuning hijau merah maksudnya apa itu daerah daerah apa itu daerah kuning daerah merah daerah apa itu A1 maksudnya apa itu kamu jelaskan dulu A1 dan apa C4 maksudnya apa itu ya yang pemetaan di jelaskan lebih detail untuk penjelasan awalnya Pak bahwa berikut ini pengelompokan tingkat risikonya tingkat risiko dihitung dari besarnya dampak dikalikan dengan nilai kemungkinan yang telah dihitung kemudian di analisis pada tabel ini untuk risiko-risiko yang tabelnya apa ketentuannya nih bukan hasil kan ini bukan hasil kan oh ini iya bukan Pak ini ketentuannya dulu ketentuannya dulu langsung ke hasil atau perlu dijelaskan ketentuannya ketentuannya bagaimana cara dapat di atas itu Pak untuk mendapatkan untuk mendapatkan skor tersebut dihitung dari berapa besarnya dampak kemudian berapa besarnya nilai kemungkinan dari hasil yang diperoleh maka selanjutnya dilakukan klasifikasi untuk skor risiko yang bernilai 9 ke atas yaitu di matrix 9, 12, dan 16 berkategori sangat tinggi sehingga ditentukan warnanya merah sesuai dengan roadmap penerapan IRM di instansi saya Pak gitu nah untuk risiko-risiko yang skornya dari 6 sampai dengan 8 dikategorikan sebagai risiko yang tinggi ya nah sedangkan untuk skor risiko yang mulai dari skor 3 sampai dengan 4 dikategorikan sedang sedangkan untuk risiko yang skornya 1 sampai dengan 2 dikategorikan risiko rendah begitu Bapak nah setelah dilakukan perhitungan hasilnya yaitu tabel ini disini saya berikan kode A1 bahwa A1 itu merupakan risiko berikut ini Pak kelihatan jelas Pak A1 yaitu A1 tadi saya berikan kode A1 adalah risiko perencanaan anggaran yang tidak efektif nah ini merupakan risiko risiko yang berada di bidang kedeputian enterprise yaitu seluruh instansi nah kemudian mapping yang kedua yang tertinggi kedua yaitu A2 dan C1 A2 dan C1 itu adalah risiko ini Pak A2 ketidak efektifan dalam perencanaan pengoperasian pengendalian dan pengawasan peraturan yang diperlukan di peta perang sedangkan untuk mapping yang ketiga yaitu C1 C1 berdasarkan indeks itu adalah risiko yang ada di bidang pengerahan yaitu pengalihan dana eksba pertarung yang tidak sesuai dengan perencanaan gitu Bapak nah dari hasil nilai 341 nilai 341 bidang pergerakan dari 341 oh ya 341 ini adalah tadi dasar perhitungannya kembali untuk ke risiko A1 ya Pak ya risiko A1 tadi kan sebelum dilakukan mitigasi skornya itu sangat tinggi yaitu 16 16 diperoleh dari angka L1 dan D1 L itu adalah likelihood atau kemungkinan dan D1 itu adalah dampak TR1 adalah tingkat risiko 1 KT1 adalah kategori risikonya nah angka 4 angka 4 untuk nilai kemungkinan ini saya peroleh dari hasil melancara dengan responden iya Pak melancara kan iya betul melancara dengan responden nah setelah diperoleh untuk masing-masing risiko ini hasilnya adalah sebagai berikut 16 16 merupakan perkalian dari angka kemungkinan dan angka dampak 4 x 4 4 x 4 adalah 16 betul 4 x 4 adalah 16 disini bisa dilihat formulanya Pak iya disini terus nanti coba lihat A1 itu B1 mana di hasilnya mana tadi peta pemataan hasil mana pemataan hasil pemataan hasil tadi itu nah ini nah kenapa di yang kuning nggak ada angkanya nggak ada itunya isinya yang kuning nggak ada di yang kuning di 2 ini Pak yang saya blok ini ya apa itu tidak ada memang karena sesuai hasil wawancara bahwa tidak ada risiko yang berkategori kuning untuk area dampaknya 4 kemudian yang ini iya jadi kamu yang lebih sistematis lah ya baik-baik Pak kalau langsung kamu pemerintahan aja langsung itu dari mana-dari mananya jadi kau jelas juga daerah kuning itu gimana nyangkutnya dimana kenapa nggak ada gitu ya hasilnya dari mana kemudian nggak ada dari dari hasil wawancara kasih tahu dong ya kemudian nih kalau yang warna merah kenapa nggak ada merah tuh ada 4 4 area tuh 1 trisia 1 selagi itu apa itu ya 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 saya jelaskan iya jelaskan-jelaskan ya saya jelaskan yang kuning dulu ya Pak ya untuk daerah yang berada di kolom yang saya blok ini 2 ini yaitu merupakan yaitu klasifikasi risiko untuk yang bernilai kemungkinan video buka aja video buka aja video video oh video baik Pak baik Pak belum saya nyalakan udah ada Pak udah udah ya baik Pak ini area 2 ini merupakan risiko yang memiliki kemungkinan tingkat kemungkinannya 4 dan tingkat dampaknya 1 nah berdasarkan hasil wawancara bahwa tidak ada risiko yang memiliki tingkat kemungkinan 4 dan memiliki dampak yang skornya 1 tidak ada sebaliknya sebaliknya juga untuk risiko yang berdampak berdampak skor dampaknya 4 dan nilai kemungkinannya 1 yang berada di area kuning ini tidak ada sesuai hasil wawancara ya Pak ya yang ada itu adalah risiko yang memiliki kemungkinan skornya adalah 2 dan kemungkinan dampaknya juga 2 sehingga 2 dikalikan 2 adalah 4 dan pada matrix ini berada di area yang saya blok ini nah di area ini yang kuning ini terdapat 1 2 3 6 8 8 risiko 8 risiko ini secara detailnya atau penjabarannya ada di tabel ini berikutnya juga untuk risiko yang memiliki kategori hijau atau risiko rendah ini sesuai hasil sesuai hasil wawancara tidak ada lupa sehingga tidak saya masukkan di matrix berikut ini nah untuk risiko yang berwarna coklat ini adalah risiko yang berkategori tinggi nah pada risiko yang berkategori tinggi ada ada 7 risiko nah risiko yang ada di kolom ini yang saya blok ini adalah risiko yang memiliki dampak angka dampaknya 3 dan angka kemungkinannya 2 sehingga 3 dikalikan 2 adalah matrix di 6 ini adalah matrix di 6 gitu pak nah untuk risiko yang ini adalah risiko yang memiliki dampaknya tinggi dan kemungkinannya rendah yaitu pada 2 sehingga berada di kolom yang saya blok ini artikulum artikulum itu apa itu A2 C1 A2 dan C1 itu detail resikonya adalah A2 ini tadi saya jelaskan yaitu ketidak efektifan dalam perencanaan pengoperasian pengendalian dan pengawasan peraturan yang diperlukan jadi bisa gak kamu hafal itu kalau apa area-area itu bisa hafal namanya tidak efektif tidak efektif efektifan jadi kamu sambil menjelaskan kasih tau juga nah apa nama eranya itu ya oh baik pak baik-baik jadi orang kan gak tau itu kamu masih tau lah ini area-area ini maksudnya apa ini maksudnya apa ya bisa kamu udah hafal tuh udah udah balik tinggal kamu ceritakan aja ya ya baik pak ya jadi kalau ujian itu ditanya tuh kalau balik kalau kamu ngejelaskan orang pada bingung itu jadi jadi salah nanya orang nanti itu ya baik pak saya catat pak ya itu penting terus 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 ya pak kembali lagi ke pemetaan Pak di pemetaan ini dari hasil pemetaan ini kemudian dilakukan semacam prioritisasi risiko udah kamu jelaskan sih udah kamu jelaskan semua udah sudah pak sudah sudah di daerah apa nama ada 4 area kan iya ada 4 area yaitu area berwarna merah sangat tinggi itu siapa lagi area yang berwarna coklat ini yaitu area area risiko tinggi kemudian area yang berwarna kuning saya blok ini adalah risiko yang berkategori sedang sedangkan kan dia kan ada 4 area itu A1 area A2 ada 4 area kan itu dianya ada 4 area hasil pemetaan itu ada ada 4 area kan iya betul pak sebuah area 1 area 1 apa area 2 area 3 ke 4 sebuah kan A1 yang berwarna merah atau untuk area keseluruhan pak iya yang A1 itu aja A1 itu A1 itu kan merah itu ada 4 area masing-masing sama ya merah itu kan enggak beda betul pak beda ini mas maka sebenarnya kamu ada 4 area jelaskan ada 1 ada 4 area kan A1 ada 4 area tuh ya baik pak jadi jadi setelah itu kamu kasih tau makanya dari pemetaan itu dia berada di area apa ada 4 area yang beradanya jelaskan masing-masing area artinya apa artinya apa gitu ya ya baik pak jangan ngomong jujur dulu aja orang ngerti itu ya baik pak untuk daerah risiko yang berwarna merah artinya risiko yang sangat tinggi berwarna merah bahwa risiko ada A1 A1 iya pak iya pak salah satunya salah satu daerah di merah ini yaitu ada indeksnya yaitu A1 A1 itu merupakan risiko penganggaran atau perencanaan anggaran BP TAPERA yang tidak efektif nah untuk di A1 ini memiliki skor kemungkinannya 3 kemudian dampaknya 4 sehingga dia memiliki tingkat sehingga A1 ini memiliki tingkat risiko 12 karena 4 perkalian antara 4 x 3 yaitu 12 nah untuk area yang saya blok ini adalah area yang memiliki kategori sangat tinggi juga dengan tingkat risiko 9 nah sesuai hasil wawancara tidak ada risiko yang berada di area ini gitu bapak hal yang sama juga untuk risiko yang berada di daerah ini dan ini daerah ini yang saya blok ini adalah risiko yang memiliki nilai kemungkinan 4 dan nilai dampaknya 3 nah sehingga skornya juga 12 nah namun sesuai hasil wawancara juga tidak ada risiko yang memiliki skor tersebut serta untuk daerah yang saya blok ini juga memiliki skor kemungkinan 4 dan dampaknya 4 sehingga skor risikonya sangat tinggi tidak ada juga untuk risiko yang berada di daerah ini sesuai hasil wawancara ya boleh lanjut pak ya itu saya kedua sudah 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 dijelaskan tadi pak sudah lanjut ya lanjut pak ini merupakan tujuan penelitian yang pertama ya pak ya untuk tujuan penelitian yang keduanya dari hasil pemetaan ini dilihat prioritisasinya kemudian dikaitkan dengan pencapaian tujuan strategis instansi nah dari tabel ini dari matriks ini terlihat bahwa risiko yang prioritasnya tinggi atau berdampak sangat besar yaitu daerah yang saya blok ini A1 A2 dan C1 sehingga prioritisasinya urutannya yang pertama adalah A1 yaitu risiko penganggaran rencanaan anggaran tidak efektif A2 adalah risiko perencanaan pengawasan penyusunan atas peraturan BP tapera belum efektif dan yang C1 yaitu pengalihan dana dari ex-bapertarum ke tapera tidak sesuai dengan timeline atau tidak sesuai dengan perencanaan nah dari prioritisasi tersebut kemudian dilihat bagaimana pengaruhnya bagaimana pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan strategis yang pertama dilihat dari BOPO nya BOPO yang saya peroleh dari dokumen laporan keuangan instansi bahwa jumlah pendapatan jumlah pendapatan modal operasional yaitu Rp118.097.000.000 itu sedangkan untuk biaya operasionalnya yaitu dilihat dari kolom ini biaya operasionalnya yaitu Rp97.900.935.000 nah sehingga diperoleh angka BOPO nya yaitu pembagian antara nilai nilai ini pendapatan modal operasional yang saya lingkar ini dibagi dengan angka ini diperoleh angka 82.9% BOPO nya BOPO tersebut merupakan BOPO non-setup organisasi saya cukup jelas atau kurang jelas ya Pak untuk menjelaskan BOPO nya ini ya ini kamu BOPO nya itu ini kamu menjelaskan apa nih yang kedua hanya menjelaskan perangkuan aja kan iya Pak jadi ini merupakan tujuannya kedua nah dari BOPO ini nanti di tujuan kedua tujuan kedua perintianmu jadi tujuan kedua ya Pak saya ingatkan kembali ya Pak kamu gak hafal sih tujuannya hafal Pak yaitu tujuan yang kedua adalah bagaimana seberapa besar risiko dengan kategori tinggi tersebut mempengaruhi pencapaian tujuan dari BP TAPERA ini Pak nah untuk melihat bagaimana pencapaiannya terhadap tujuan strategis BP TAPERA itu dilihat dari BOPO atau BOPO serta IKU atau indikator kinerja utama yang tadi BOPO di situ di situ di situ di situ di situ pembandingnya di mana pembandingnya bahasa itu besar atau rendah dari mana bandingnya bahasa itu besar atau rendah dari mana bandingnya besar atau rendah ini ditentukan oleh instansi Pak jadi besar atau tidaknya itu sudah ditentukan oleh manajemen kalau misalkan kemana nentukan saya menggunakan keputusan sesuai dengan keputusan instansi Pak ya bahwa untuk dikatakan besar atau tidak itu adalah di atas 80% itu udah kamu jelaskan tadi bahasa ukuran besar enggak dari situ oh di sini belum belum saya kasih jelaskan lah dari mana kan ini kita apa tulisan ilmiah ini tulisan ilmiah bahasa kecil dari mana terus apa lagi itu kan cuma sederhana itu aja kan tanpa riset pun bisa orang kalau cuma itu caranya kan tanpa riset juga bisa apa lagi itu sederhana itu aja kamu menulis kan harus tahu lah iya Pak di metodologimu ada enggak yang menyatakan tujuan kedua itu di metodologi ada enggak di bab tiga untuk mencapai tujuan kedua itu caranya membandingkan BOPO itu dengan ketentuan direksi ada enggak di bab tiga di bab tiga saya pulang ya Pak ya itu di bab tiga kalau tidak ada alat alat analisis itu yang ada tiga kemudian alat analisis untuk mencapai tujuan kedua itu sudah kamu menjelaskan itu kita nanti saya perbaiki disini baru dijelaskan saja bahwa BOPO nya itu diperoleh dari rasio biaya transformasi terhadap pendapatan organisasi saja Nanti akan saya perbaiki disini Saya perbaiki seharusnya dibandingkan Anulis datanya itu Anulis datanya gimana untuk Tujuan kedua Anulis datanya ada gak dikatakan Anulis datanya ada gak Anulis datanya ada 3 itu Anulis datanya ada itu ukurannya Itu mana Ada gak Baik pak Sepertinya Kamu itu berubah Dari bab 3 Nanti hasil lain lagi caranya Itu pusing selainnya Di bab 3 gak ada seperti itu Tiba di bab 4 udah gitu aja Itu mumat selainnya Itu harus Bab 1 dan 3 itu selain berhubungan 1, 2, 3 selain berhubungan itu ya Gak bisa setahun-setah Kamu di bab 3 Kamu mengatakan alatnya Tiba-tiba berikutnya lain lagi ya Gak bisa seperti itu Ya Halo Ya pak halo Gak bisa seperti itu Ya Tetap Sudah apa lagi Boleh saya lanjutkan ke Lanjutkan 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 Kuliah ini Stematika Stematika itu Bab 1 itu mencari masalah Masalah udah tahu tuh Bab 2 teori yang Bisa menjelaskan masalah itu Apa Teorinya Itu membuat Hipotesis Bab 3 itu alat untuk Manalisis data Supaya protes itu Bisa diuji apakah Terima atau enggak Nah kamu Yang kedua itu Analisis beda di bab 3 itu Gimana Tahu membandingkan dengan target Itu apa Bab 2 dibandingkan dengan target Itu kan enggak ada di bab 3 Seperti itu Gak tahu di bab 4 kamu bandingin aja Kamu langsungnya Ngatakan besar kecil Dimana besar kecilnya Gitu ya Ya pak Baik pak Itu yang parah itu Jadi kalau kamu Sususnya dikira Seperti itu Dikurangi lagi Gak jelas Bikin anak bau Pusing Gak estimatis itu Gak estimatis namanya Tiba-tiba muncul aja Di bab 4 itu Cara Cara baru kamu Melalui data Padahal di bab 3 Gak dikasih tahu Itu estimatis Namanya pikir itu Ya Lalu kamu Kembali Lagi itu ya Baik pak Termasuk Pemintaan-pemintaan Segala macam itu Jelas itu Caranya Sudah apa lagi Apa lagi itu Ini Tadi kan dilihat Bagaimana Kaitannya Bupo Nah Selanjutnya dilihat Pencapaiannya Tujuan strategis itu Merupakan Penyebaran Dari Prode sekali Tahun ini aja Prode apa Prode setahun ini Apa pak Prode Prode pelintanya Anjang itu Satu tahun Oh iya Periodenya Periodenya Hanya satu tahun Saja Kalau yang ini Di bab 3 Di bab 3 Ada gak ada Di bab 3 Coba di bab 3 Ada pak Mana Di bab 3 Buken tentang Sample Mana Terima kasih Tidak ada deh, ada enggak? Prodi bunga sampelnya Berapa lama prodenya? Mati ratas tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun Mana? Saya jantungannya di sini, Pak Bahwa Mana? Bahwa kategori high risiko tersebut dilihat pengaruhnya terhadap pencapaian organisasi yang diukur berdasarkan pada komponen yang Itu, itu adalah penelitian Maka disebutkan di waktu sampel itu Prodi sampel kapan? Di atas sebelumnya itu Itu enggak jelas itu ya Ini sampel itu Mana sampel? Nah ini, kasih tahu di sini Sampelnya prodi kapan kamu kumpul di sampel? Sampel apa? Prodi sampel kapan kamu kumpul di sampel? Di sini cari kisitahunya Tidak Terus di bab satu Pembatasan penelitian mana? Bab satu Pembatasan penelitianmu Pembatasan penelitian mana? Bab satu Ini langganan saja yang apa? Yang bikin Apa ini? Ini, Pak Yang sudah kiti Dia hilang saja Mana? Bab satu Pembatasan penelitian mana? Ini, Pak Dekati itu 2020 Nah, jadi jelas saja Jadi Pembatasan penelitian Semangat boleh gambaran Masa cukup Sehingga Pembatasan penelitian Bersama-bersama Dekati Tahun 2020 saja Sama sajanya Oh baik Hanya untuk tahun 2020 Penelitian berdasarkan Dekati Apa Berdasarkan Berdasarkan Dekati Hanya untuk tahun 2020 Hanya untuk tahun Hanya Kan tegas tu Dekati Saja Begitu Kedua Sama Sama juga tu Hanya Hanya untuk tahun 2020 Hanya Ya Hanya lah Ya Nah Ini kamu jelaskan Kenapa hanya 2020 Kan lagi satu linia lagi ni Kenapa hanya tahun 2020 Kenapa Tidak 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 Ini Bukan Linia baru Itu bukan nomor 3 Itu Linia baru Linia baru Dunia baru Jelaskan kenapa 2020 saja kamu ambil Koga 2019 2018 Dibandingkan Kenapa Cuma hanya 2020 Dekat Dekat Kembali lagi Tadi Tadi Kembali ke ini Mak Iya Tadi Sebenarnya Kamu jelas Tadi Saya menjelaskan Sampai dengan bagian ini Udah 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 Tujuan 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 Dari Bopo ini Kan Diperoleh Angka Boponya Adalah 82,9% Ya Pak Ya Nah Untuk Berikutnya Tindak lanjutnya Dari angka ini Kemudian Saya olah Dari angka tersebut Saya cantumkan disini Nah Masing-masing risiko yang Angkanya tinggi Tadi ya Pak Ya Itu Yang pertama Proses perencanaan Anggarannya Tidak efektif Tadi Skor risikonya Adalah 16 Kategori sangat tinggi Kemudian Kemudian Dilihat Dari perspektif Balance score cutnya Bahwa Risiko tersebut Termasuk Dalam perspektif Proses bisnis Internal BP TAPERA Nah Dilihat dari dokumen Indikator kinerja utamanya Dalam perencanaan strategis Adalah Penyiapan Organisasi BP TAPERA Nah Kemudian Hasil pencapaian Atas Ketercapaian Indikator kinerja utamanya Adalah 84,3% Sedangkan Target Indikator kinerja utamanya Adalah 88% Nah Sesuai dengan Hasil Ketercapaian tersebut Kesimpulannya bahwa Pencapaian IKU Atau indikator kinerja utama Untuk risiko HR1 ini Berada di bawah Target Sehingga Risiko tersebut Sehingga risiko tersebut Yaitu risiko Ketidak efektifan Perencanaan Anggaran Berdampak Signifikan Terhadap Pencapaian Tujuan strategis BP TAPERA Nah Berikut juga Untuk HR2 Yaitu Ketidak efektifan Perencanaan Pengoperasian Pengendalian Dan pengawasan Peraturan Yang diperlukan Ini dikaitkan dengan Risiko tadi ya Yang 71 itu ya Iya Betul Pak Dikaitkan dengan risiko yang tadi Itu Dibuang dengan 2 Ada nggak Tujuan yang dibuang Ini kamu jatuhkan Tujuan 3 Atau berapa nih Ini masih tujuan 2 Pak Jadi dari BOPO tadi Dari BOPO tadi Saya ingat Kembali Pak Maaf Pak Kerangka pemikirannya Biar Bapak nggak bingung ya Pak ya Nah Pemetaan Ini kan tujuan Tujuannya ya Pak ya Pemetaannya kan tadi sudah Nah kemudian dilihat Pengaruhnya terhadap Pencapaian tujuan Organisasi Itu Dari High risiko yang pertama Dan kedua Dilihat efisiensi BOPO-nya Yang kedua Dilihat Pencapaian indikator kinerja utamanya Seperti tadi saya jelaskan ya Pak ya Kamu kualitatif aja ya Iya Pak betul Iya Pak Susah 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 dibuktikan ya Terus Terus siapa Terus gimana Cerita ke tebel gimana Cerita ke tebel Bahwa Termasuk dalam perspektif Proses bisnis internal Nah Indikator kinerja utamanya Juga sama Termasuk Dalam aktivitas penyiapan operasional BP TAPERA Nah setelah dilihat Aktifitasnya Bahwa Pencapaian Jadi skripsi Tesis kamu ini Itu Kerjaan apa Di kantor kamu ya Sudah jadi ya Jadi kamu Pindahkan ke tesis ya Tidak semua Pak Jadi untuk dokumen Dokumen Ada dok Untuk dokumen-dokumen Misalnya seperti laporan keuangan Itu bukan merupakan pekerjaan saya Jadi Saya tetap ambil Dari bagian Hasil tabul ini Apakah hasil tabul pekerjaan tim bersama Di tepakan turmu Oh tidak Ini sesuai hasil dengan Kemarin wawancara itu Pak Oh itu Kamu bikin sendiri ya Ya Jadi saya ambilnya itu Dari 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 529 risiko Yang ada di BP TAPERA Sesuai Identitas yang telah dilakukan Kemudian disisir Mana Yang berpengaruh Terhadap proses transformasinya Kemudian diambil Lihat pengaruhnya Lihat pengaruhnya Lihat pengaruh Lihat pengaruh risikonya tersebut Dilihat dari Ini Pak Jadi setiap Setiap Risiko Itu ada Indikator kinerja utamanya Misalnya proses Perencanaan anggaran Yang tidak efektif Nah Dari Perencanaan anggaran Yang tidak efektif itu Indikator kinerja utamanya Yang telah ditetapkan Adalah Perencanaan dan pengesahan RKAT Selesai Paling lambat Pada September 2020 Nah sedangkan Itu pengaruh Tidak berbapu Gimana lihatnya Realitanya Dilihat dari presentasinya Tadi kan Boponya telah dihitung Bahwa Boponya itu Adalah 82,9% Untuk seluruh instansi Ini Nah Dari Bopo yang Sebesar itu Dilihat Dari tahun sebelumnya Bahwa Boponya itu Lebih kecil ya Pak Tahun sebelumnya itu Boponya adalah 85,38 Nah Dari Bopo yang lebih sedikit Dari tahun sebelumnya Namun Ketercapaian Target ikunya itu Di bawah target Gitu Pak Jadi 84,3 itu dari 82 bagi 85 Bukan 84,3 itu merupakan Perhitungan dari Ketercapaian target ini Pak Nah ini kan Indikator kinerja utamanya Jadi Harus Misalnya Desain organisasi Dan kelengkapan Tata kelola Paling selesai Paling Lambat Selesai pada Bulan Desember 2020 Sedangkan pada Kenyataannya Itu tercapai Maka presentasi Ketercapaiannya adalah 100% Nah 84,3 itu Diperoleh dari Rata-rata Atas percapaian Masing-masing aspek Di sini Pak Dibagi berapa Ada bagi Ini berapa item Ada 6 Bagi 6 Iya Dibagi 6 Dibagi 7 item Pak Dibagi 7 item Ya 7 aja Oh Enggak bakal bobot Enggak Beda bobotnya itu Oh Atau Pak Lagi 7 Berarti Semasing-masing Item itu Sama Itu maksudnya Iya Pak Itu Kalau seperti 60% Dapat-dapat 60% 60% Dilihat dari Indikator Kinerja yang pertama Bahwa penyelesaian Atas kebijakan Itu Kualitatif 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 Saya peroleh Dari hasil Wancara Pak Wancara gimana 60% Jadi Ini kan ada Di masing-masing Fungsional Pimpinan Pak Jadi Ada Iya Saya pengen tahu Angka Dari mana Angka 60% Itu aja Dasarkan hasil Wawancaranya Pak Misalnya Misalnya Targetnya itu Harus ada 10 dokumen Raturan Raturan Ketas kerja kamu Menghitung 60% Ada gak Ketas kerjanya Menghitung 60% Ada Ketas kerjanya gak 60% Dari mana 60% ini Saya dapat dari Hasil Wancara Pimpinan itu Pak Wancara gimana Bisa ngitung 60% Memang dia kasih tahu 60% Pimpinan Iya Misalnya Saya menanyakan Apakah Target Indikator kinerja utama Di Fungsional Bapak Sudah tercapai semuanya Nah kemudian disitu Kan masing-masing Memiliki indikator kinerjanya Pak Apakah Dokumen-dokumen Untuk peraturannya Itu sudah Diselesaikan Dan disahkan Nah ternyata Setelah Setelah Di Peroleh hasil Dari wawancara Beliau menyatakan bahwa Hal tersebut 60% Oh bukan kamu Ngitung 60% Tapi wawancara Ngitung Gimana dengan itu Gimana dengan itu 60% Dari indikator kinerja utama Ya Pak Gimana caranya itu Caranya gimana Misalnya target Target untuk Ada 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 Untuk Untuk Tahap ini saya Mendapatkan Angkanya itu Dari Dari responden ya Pak Ya Nah namun Kalau Misalnya Gimana Gimana datangnya 60% Gimana cara Ngitungnya Dari Ya Pak Baik Pak Nanti Akan saya Sesuaikan Dokumen-dokumennya tersebut Misalnya 60% itu Diperoleh dari Ketercapaian Dokumen yang harus ada Apa saja Dan yang tidak ada Apa saja Bukan Bukan itu masih Kamu juga Kualitatif Saya mau Kualitatif 60% Dari mana Saya kualitatif Ada Promulasi Ada itu Yang jelas Itu kamu Ngomong Ngalur ngidur 60% Dari mana Kalau dia Ngasih Tahu 60% Berarti kan Hasilnya kan Subjektif Subjektif Hasilnya Subjektif Hasilnya Gimana Aku bisa 60% Berapa orang Kamu tanya Masa Berapa orang Kamu tanya Penjawab Satu orang 60% Dari mana 50% Kira Subjektif Baik Pak Di sini Bias Hasil Bias Bias Sekali 100% Di mana 100% Kalau 50% Di mana 20% Ngitungnya Berapa ukurannya Ya Baik Pak Baik Jadi Maksudnya Yang sebingungnya Itu Jadi Gak Gak Jelas juga Ketua capaian Di mana Kan Ketua capaian Misalnya Dari Ketua capaian Dibagi Dengan Indikator Kerajaan Utama Indikator Apa Ukurannya Kan Gak Dijelas Ukuran Indikator Yang Kualitatif Gak Jelas Tercepat Bisa Disahkan pada November 2020 Oke Kalau yang 60 Coba 60 60 Apa Indikator Apa 60% Itu Indikator Penyelesaian Kebijakan Peraturan BP Selengkap Sampai Dengan Tetapkan Paling Lambat Minggu 2 Desember Kenyataan Berapa Kenyataan Kenyataannya Baru Sampai Dengan Draft Saja Tinggal Pengesahannya Ada gak Range peniliannya Kalau capai sekian Kalau gini Nilainya 60% Kalau capai ini 80% Ada gak Kan ada seperti itu Ada Muslimennya kok Muslimennya pun Pengukuran harus tahu Misalnya kalau Kalau belum tercapai Nilainya 20% Kalau masih draft Nilainya 60% Kalau masih itu 80% Ada gak seperti itu Baik pak Kalau gak ada Gimana Ada pak Untuk Di pimpinan Maksudnya Untuk yang Menjadi pimpinan Di fungsional tersebut Jadi Nanti saya tinggal Minta Terus ada Masih draft Masih draft itu 60% Kalau Sudah Apa Pekerjaan Belum selesai Mungkin 80% Itu Itu jelas Kalau gak ada Berarti kan Mengirikan banget Kinerja Kalau gak suka Sama-sama Enak Kasih 0 Suka Gak suka Kalau gak suka Sama bawahnya Enak Kasih 0 Walaupun Sudah Dikasih 30% Enggak ada Standarnya Itu Terjadi Di BUMN Sekarang Kena kerja BUMN 8 tahun Di Pak Pindu Bampu Berlintas Kalau ini saya protes Kenapa Bapak ngasih 60% Kenapa Bapak Pada marah Bos itu gak mau Kenapa 60% Ukurannya apa Bapak suka-suka aja Berarti Sobek aja Kertas ini Untuk apa Menilai saya subjektif Pengen jatuhkan bawahan Dia itu subjektif Sebab Ngasih Menjatuhkan Saya itu Saya tanya Akhirnya Tetap Dia Jelekkan Biar aja Sumpahin orangnya Enggak benar Pasti ada Ada kriteriannya Ya Baik Ada juga Seperti ini Saya di pimpinan Ada juga Ukuran harus jelas Pencapaian 60% Apa ukurannya Ya Dibuatlah Amerika Bisa kalau belum Melaksanakan 30% Kalau baru Draft 50% Kayak gitu Ya Ya Harus Satu kolom lagi Kamu Dasar pengukurannya Dasar perhitungannya Apa Satu kolom lagi Ya Oke Apa lagi Dari Hasil Tersebut Untuk yang pertama Bahwa Risiko yang pertama Tadi Pak Tercapaiannya Di bawah Target Yaitu 84,3 Berada di bawah Skor 88 Targetnya Sehingga Atas Ketidak tercapaian Tersebut Risiko Perencanaan Anggaran Yang tidak efektif Dan ketidak efektifan Perencanaan Pengoperasian Pengendalian Pengawasan Itu berdampak Signifikan Terhadap Pencapaian Tujuan strategis BPTAPERA Nah Untuk Risiko Yang tertinggi Kedua Yaitu Pengalihan Dana Expo Pertarum Yang tidak Sesuai Perencanaan Nah Hal ini Juga sama Dilihat Atas Ketercapaian Indikator Kinerjanya Nah Sesuai dengan Hasil Pewancara Bahwa Tercapaian Indikator Kinerjanya Sebesar 96,7 Sedangkan Targetnya Adalah 96,5 Sehingga Target Yang Ditetapkan Sudah Tercapai Nah Atas Risiko Tersebut Memiliki Dampak Minur Terhadap Pencapaian Tujuan Strategis BPTAPERA Begitu Bapak Iya Untuk Indikator Perhitungan Dasar Perhitungan Seperti apa Nanti akan Saya lengkapi Ya Pak Iya Untuk Sementara Seperti itu Yang dapat Saya Sampaikan Pada bimbingan Ini Catatan Dari Bapak Akan Saya perbaiki Ya Pak Iya Oke Ada lagi Mau tanyakan Sementara Itu dulu Saya perbaiki Dulu ya Pak Oke Berikutnya Silahkan Berikutnya Siapa lagi Bapak Terima kasih Banyak Sampai 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 Berikutnya Berikutnya Siapa Selanjutnya Mbak Kristina Pak Oke Silahkan Silahkan Selamat sore Pak Saya Silahkan Mail Saya dulu ya Mail Aku dulu ya Mail Iya Mbak Selamat sore, Pak Sata. Untuk kemarin, terkait dengan ini saya screen dulu ya. Terima kasih. 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 hasilnya kamu regres lagi gimana hasilnya jadi simpan hasilnya regresnya gimana cara regresnya itu regresnya gimana ya regresnya sudah kelihatan cara regresnya nah itu kamu regresnya ini ada tanya, itu regresnya gimana kamu mau regresnya gimana caranya ini pak outputnya ini apa ini ini yang menggunakan kaman ini outputnya apa ini maksudnya apa ini ini dari untuk statistik deskripti pak regresi gimana kalau kita ambil regresi gimana ini diregres ini diregres ini statistiknya regresi gimana benar di visi kamu regresi gimana hasilnya ini ketutup semuanya tadi udah saya siapkan saya gugup pak gugup kamu iya ini untuk dipersiapkan harus agak lama pak karena tadi saya dari awal itu untuk diregresikan tadi saya sudah coba kopas-kopas hasilnya seperti ini kan itu kamu kok udah buka ifis tuh kamu mau tanya gimana kamu meregresinya gimana ini tadi udah buka data tuh kota ifis mau buka ini kan kamu meregresnya kamu udah cuma statistiknya sih bukan sih regresinya regresi mana selamat menikmati Terima kasih. 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 Buka videonya Mohon maaf SPS-nya Not responding Pak, jadi saya buka yang Excel-nya ya Pak Excel-nya kan input-nya kan Kalau mau lanjutkan di SPS-nya Iya, ini hasilnya Pak Iya, itu kan Gak bisa kamu buka di SPS-nya Not responding Pak Barusan saya coba buka Responding gimana, nanti kapan kamu bisa gak responding Saya coba lagi ya Pak Bisa buka not responding berarti SPS-nya gak bekerja dengan benar Kamu simulasikan saya seperti gimana SPS-nya sudah berhasil seperti ini Iya Buka Terima kasih. 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 ketemu main ketemu nggak yang saya input itu ini pak ya kamu kan bu SPSS nya SPSS asli SPSS mana ini kan ada Excel nih kan ada SPSS nah itu kamu harus dimulakan saya kalau kita online kamu boleh online aja terima kasih ini pak yang data yang saya input pak ini data kamu input itu SPSS mana ini SPSS nya pak kamu selasikan gimana pak yang tadi itu cara gimana itu ya sebentar ya pak saya kemarin nyontek di youtube pak coba kamu itu lagi tuh saya agak-agak lupa coba aku boleh cek di youtube mana itu apa pak bagaimana caranya kalau lupa kamu itu lagi deh coba cek pelajari lagi cara bagi cara gimana sampai ke data itu ya bisa memastikan bahwa saya itu benar-benar diolah disini oh ya baik ya baik saya ingat-ingat dulu ya pak soalnya kemarin sambil nonton youtube juga nah kalau seperti itu berarti kan saya nggak bisa jelasin sekarang karena saya harus ingat-ingat dulu tapi untuk yang bab 4 untuk secara teknik apa namanya penyajian datanya pak yang ingin mau saya tanyakan apakah seperti ini ataukah perlu ada tambahan lagi pak yang jelas kalau data disampaikan di tulisan itu bukan output asli SPSS itu kamu ringkas lagi ringkas lagi iya 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 dan saya ingin tahu bagaimana output itu didemokan ke saya bagaimana dapat seperti itu oh ok dan juga seperti hasil regresi seperti tadi si video ini saya ingin didemokan didemokan bagaimana dapat sampai regresi itu iya iya oh ok ok dan bagaimana kamu uji uji kelanjur kejalan klasiknya juga iya dan ini bagaimana demo kan saya baru kita bahas hasil analisisnya oh begitu oke iya iya kalau begitu sih saya mungkin jelasnya minggu depan ya pak iya oke oke iya 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 saya bilang kamu ya saya bilang saya sudah lihat hasilnya di simulasi mereka nah kalau gitu sekarang saya juga wah saya juga gak tau tapi nanti pada saat pada saat sidang apakah perlu ada simulasi lagi pak tergantung kalau dia minta kalau dia minta kamu harus disimulasikan kalau dia meragukan kalau gak saya jawab baik bahwa saya itu sudah sesuai yang simulasi yang bersangkutan atau saat bimbingan nah udah mereka diam biasanya baik oke siapa ya terima kasih pak sama si Windu juga gitu mana si Windu tadi itu Windu kalau penjalan dulu tuh simulasinya ya pak ini pak regresinya mau dicoba lagi pak mana-mana coba ini kan munculnya yang tadi regresinya LDR ini saya PDRB-nya belum ya pak karena PDRB ternyata harus di copy satu-satu pak kalau PDRB belum gimana kira-kira sih gak bisa dong gak bisa ini yang simulasi yang belum pakai PDRB karena nanti kalau misalnya ini saya harus copy satu-satu yang PDRB pak ya itu serah kamu kalau kalau gak ada PDRB gak bisa lihat hasilnya terus pakai PDRB gak bisa dipisah ya tadi saya sudah siapkan yang PDRB-nya harus copy in ini tapi ternyata ketutup semua kamu siapkan dulu deh Windows siapkan yang lebih rapi ya satu depan kita diskusi lagi mudah-mudahan satu depan itu masuk APA sudah gak ada lagi tadi kan rame sekali itu satu kemarin juga rame ini diskusi juga semakin berkurang paling satu depan paling satu aja diskusi satu ya Pak boleh gak kalau bimbingan yang kami yang bertiga yang tesis berbeda pak karena memang tadi agak lama pak jadi boleh gak kalau berbeda waktu gitu pak oke berbeda waktu paling itu aja nanti itu saya lihat waktunya kalau kalau yang pagi itu jam jam 1 sampai jam 3 kamu jam 3 sampai jam 5 itu aja habis asar aja habis asar ya berarti saya smiley Santi sama saya masuknya jam 2 habis asar habis asar aja ya habis asar aja ini boleh ada masukkan dulu pak sekalian untuk yang mbak 4 selain yang regresi tadi untuk saya coba minggu depan ya ya penting kamu simulasi kan teknis pemula data simulasi yang saya nanti gak dicocokkan dengan hasil yang kamu tulis itu kemudian baru baca analisis hasilnya ya nah setelah itu baru saya ujian oke saya ujian aja ya sama sebuah Santi sedikit lagi itu ya iya 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 sama aja hantar 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 aja minggu depan buru-buru banget ya pak ya yaudah ya ya pak habis asar ya habis asar habis asar ya ya kami jonya habis asar ya pak ya habis asar aja nanti kasih link baru link baru aja ya ya pak linknya gak sama dengan pagi link baru link baru terpasah selesai dulu pagi baru saya kirim linknya ya ya siapa link baru kamu ya iya siapa ya oke terima kasih pak terima kasih banyak bapak atas waktunya maaf ya pak cepat deh habis asar mau lama-lama nih cepat deh ya pak sama hasil itu satu siatma juga adma adma juga bapak juga itu ya pak kira-kira kalau boleh tahu nih pak kalau misalnya kita udah coba regresi minggu depan saya sama smiley masih lama gak pak ada perlu tinggal regresi aja sama keterangan dari regresi itu cocok kan hasilnya yang di laporan kamu cocok kan hasilnya ya cocok tuh begitu pas analisisnya oke nanti ada perbaikan lagi ya iya oke ya akhir bulan minggu depan terakhir ya pak iya 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 makasih pak iya makasih pak sama sore pak selamat pagi 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 pak sehat selalu ya iya pak selamat pagi pak udah hujan kamu ya iya pak kita bertiga usahakan Mau dibantu ya Pak Mau dibantu Minggu keempat hujan ya Ya Pak Makasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh